Hai, ketemu lagi sama aku Terlanjut dari video-video sebelumnya Yang mana merespon cuitan-cuitan para INTP di Twitter Ini seru-seru banget Again, aku dapet thread-nya itu dari Aku gak tau siapa owner-nya Tapi ya, aku seru aja sih Hampir setiap hari baca thread-an yang baru-baru Meskipun gak terlalu banyak Tapi jadi lebih ngeliat Oh, ternyata bukan cuma gue doang yang ngerasain itu Ternyata orang lain juga Terlepas dari itu adalah INTP atau bukan Meskipun ada yang gak terlalu relate Tapi kadang ada beberapa hal yang sebenarnya gue gak tau mikirin Oh, ternyata orang mikirin itu Dan itu biasanya personaliti lain Bukan INTP Oke, kita langsung aja ke thread-an yang pertama Hashtag INTP, Hashtag ISTP XT Repress them until they bottle up into rage Until they bottle up into rage And then forget it That's us That's me As an INTP, menurut kalian Kau sama INTP orangnya gimana sih? Aku gak tau ya Kayaknya aku gak pernah ketemu sama INTP di Real Life Oh, pernah Mungkin karena Probably di INTP Tapi aku gak terlalu Ngeh Kayak gitu Tapi ada juga INTP macem-macem lah Karena setiap orang itu Gak Sangklop satu Kayak gitu Apalagi kalau misalnya kita gak terlalu kenal Jadi temen aku kayaknya Kayaknya dia INTP gitu Dan dia Suka anime Dia suka ngilang gitu aja Kalau misalnya Chat bales Itu lama banget Atau gak dibales sama sekali Terus dia lebih suka yang hitam-hitam Dia juga banyak komen sama cowok Aku pikir dia INTP Probably I don't know Dan sekarang aku juga gak temen-temen lagi sama dia Tapi kalau misalnya waktu itu kita ngobrol Gitu kan Aku gak mikir di INTP Aku INTP Terus Pokoknya kita nyam-nyam aja Dia juga bisa Nyaman ceritain semua masalahnya ke aku Yang biasanya dia itu nyamannya ceritainnya ke temen-temen cowok dia Tapi dia bisa nyaman ceritain ke aku Kayak gitu Dan aku juga cerita sama dia Tapi gak semua hal Kayak gitu Antanya kita bisa Nyaman lah Kita bisa Club kita juga bisa jalan bareng Meskipun itu Gak terlalu sering Kayak gitu Dan sekarang I don't know where she is She's just missing Jadi aku mikir bahwa Dia adalah seorang INTP Karena Dia juga punya problem Dengan trauma Atau apapun itu Yang akhirnya mengharuskan dia Konsultasi Ya mungkin Semua orang begitu Dan aku juga ada beberapa problem Tapi Aku cenderung gak akan Apa ya Aku cenderung gak mau Untuk konsultasi ke Sikiater Atau psikolog Karena Aku lebih milih Lebih share di google Yang gratis Karena solusi itu Biasanya ada di Intuition kita Kalau misalnya INTP Karena dia biasanya Namanya intuition Jadi solusi itu Ada aja gitu Kan Entah datang dari mana Oh kamu harus ngelakuin ini Pasti kamu bakalan gini Gini Tapi gak harus Pokoknya kamu harus ngelakuin ini Gitu Kalau misalnya gak dilakuin Aku bakal ngerasa Stress Salah Ada yang something wrong Gitu Aku harus ngikutin itu Dan ternyata Pas aku udah ikut itu Ternyata itu adalah jawabannya Jadi Memang untuk jadi Apa ya Sebagai INTP Harus banyak baca buku sih Jangan cuma baca komik doang Atau anime doang Tapi harus banyak baca buku Tentang psikologi Atau tentang Bagaimana caranya Melewati fase-fase kritis Dalam hidup Kayak gitu Ya pokoknya buku-buku yang menarik Yang memang menambah Kawasan gitu Buat para INTP Kayak gitu Jadi Ketika menghadapi suatu hal Jadi lebih dewasa Dan Kalau misalnya memang Itu out of control Yaudah Accept the feeling Dan abis itu Nanti juga Intuisinya Akan jangan sendiri Harus gimana-gimana Karena itu Bener-bener terjadi sama aku sih Oke Next Buat mbak-mbak INTP yang suka ngirim MF Kenapa ini MF I don't know Tentang dideketin Random guys Bak gue Bautukan hidup sama lu Sehari aja Enggak Wak-wak-wak-wak WK-WK Oh WK-WK I'm sorry Peng ngerasain gue Soalnya Selama ini Gak ada yang PDKT Karena gue sama temen-temen cowok gue aja Enggak gue dianggap Sama aja Kayak temen-temen cowoknya Yang lain WK-WK Itu kayaknya tergantung orangnya Kali ya Gue juga Cewa INTP And then Well Guy Approaches me Kind of One In Million Year Yeah Itu Very Very rare Jadi ya It's not just you Gitu kan Kalau misalnya ada orang lain Yang memang banyak yang kita bikin Ya udahlah Mungkin dia memang lebih terbuka Sama cowok Atau Mungkin dia lebih Apa ya Attractive gitu Terus kita yang biasa aja Dan gue juga gak terlalu punya banyak temen cowok Kalau misalnya ada temen cowok pun yaudah Nganggapnya juga Yaudah Kayak temen-temen yang lain Gitu Yaudah gak jadi masalah juga Atau kalau misalnya We're waiting for the one Nanti juga dia akan datang sendiri Karena Mungkin INTP Memang Biasanya Mereka akan Jaduhnya sama Apa ya Orang yang Temen-temen deket dia gitu Yang sering Ngobrol sama dia Karena memang INTP itu gak bisa Terus tiba-tiba Warm sama stranger Terus Mau dinikan sama stranger It's kind of weird That's INTP Oke Next Hashtag INTP cowok Cowok kok kalau flirting ke aku Aku takut gimana sih Biar gak terlalu avoidant Oke Gue pernah di flirting gak ya I don't know Gue gak tau Karena My interaction with man Is very Very Limited Jadi Gak tau kalau misalnya Pernah di flirting Tapi pernah di approach Juga Dan akhirnya Ngerasa gak nyaman Karena Ngerasa kayak cowok itu Kayak sok tau Terus Sok-sok-sok-sok-sok Segala macem Dan gue udah kayak Lost respect Karena Kalau INTP Dideketin Ini memang Bener-bener harus Approach Apa ya Metodenya itu adalah Intellect Intelligence Something Intellectual Kayak gitulah pokoknya Hal-hal yang berbau-bau topik Berat Terus jangan pamer Jangan sok tau INTP udah langsung Lost respect Ke orang-orang yang setau Entah itu jadi temen Atau mungkin Lebih dari sekedar temen Intinya jangan pernah sok tau Karena INTP tuh Tau segalanya Ya It's kind of We can detect your bullshit Oh my gosh Your bullshit Sorry This is not meant for kids Okay next Literally no one My ISTP friend Lu gak selin Tapi lu baik banget Gue jadi takut kehilangan lu deh Me and INTP Who literally don't know How to react Gak tau INTP Gak tau emang gue juga Gue juga Kalau misalnya Ada yang Muji tuh kayak Oh my god This is so cringe What should I do Ya 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 Cuma senyum Lebar Gitu kan Ya Sama kak Yang ada di gambar Sama yang di gambar itu Jadi Tapi kita suka Kalau dipuji Cuma A word of Apa ya Language kita tuh Bukan Act of Apa Word of affirmation Gitu Language kita tuh Bukan word of affirmation Tapi lebih ke kayak Act of service Kalau misalnya aku sih Atau mungkin Enggak Mungkin Tiap orang beda-beda Tapi INTP kayaknya Bukan tipikal yang Word of affirmation Karena yaitu Gak asal kayak Outward aja sih Ada yang muji-muji Gue juga gitu Sampai gue pun buat Post Gimana caranya Gue ngerespon compliment Oke next Hashek INTP Hai aku cewek INTP Kenapa ya aku susah Dapet Banget dapet I'm sorry I'm sorry Elang Hashek INTP Hai aku cewek INTP Kenapa ya aku susah Banget dapet cowok Hahaha Hahaha Oh mbak Bukan hanya kamu Aku juga Aku gak tau kenapa Aku gak tau Aku gak tau Seriusnya Probbar karena Aku gak atrak Tapi aku pikir Aku cukup bagus Aku cahat Aku cahat Dan aku tahu Apa-apa-apa About family Aku pikir Aku cahat Aku cahat Aku bisa Hacau Chores Ya Tapi ya Memang gak ada Gak tau lah Mungkin ENTJ Or INTJ Or Yes EN FJ Aku gak tau Apa-apa Ketika kamu cahat Dan kamu bisa Konek Without deep Conversation Kalau memang Nanti tarik sama gue Probably karena Memang kita Lebih asik dengan Dunia kita sendiri Akhirnya kita juga Jarang untuk berkomunikasi Sama orang lain Entah itu cewek Entah itu cowok Mungkin banyaknya cowok Jadi Susah dapet cowok Ya Gak cuma lo aja Ya udahlah ya INTP juga Gak jadi masalah Kalau misalnya Gak nikah Kayak gitu We enjoy by ourselves Karena Kalau misalnya Mencari pasangan Yang memang Bisa Ngasih Dia Waktu sendiri Itu Agak susah sih Intinya Enjoy aja Ketika masih sendiri Karena ketika Lo nanti udah nikah Terus lo harus Berbagi tempat tidur Misal Atau berbagi space Dengan orang itu Bakalan kayak Oh my god So boring I wanted to Have my Own Time My own Me time Kayak gitu lah Oke Next Apakah memang Kita tidak punya Keinginan Kalau lagi seneng Gampang banget Buat bosen You think guys Aku juga INTP Keinginan pasti ada Cuma emang Motivasi untuk Ngerai keinginan itu Kayak Bakalan Lama-lama Lama banget Terus Gampang bosenan Iya sih Kayak misalnya Udah achieve itu Terus Akhirnya ngerai kebosen Tapi kayaknya itu Terlepas dari INTP Karena semua orang Juga kayak gitu Kalau misalnya Kita mengharapkan sesuatu Terus kita tes Ternyata Oh begitu Ya udah Pasti bakalan Cepet bosen Kalau misalnya Nggak ada challenge Yang Apa ya Ngebuat si INTP itu Ngerasa kayak Oh this is a challenge Kayak gitu Jadi Sama kayak Di relationship Aku yakin Kalau misalnya InTP InTP yang sekarang Yang sekarang Para Single Yang memang berharap Seseorang itu Akan datang Tapi ketika Orang itu Akan datang Mungkin awal-awalnya Doang Bakalan kayak Oh ya Asik Dan Senang Tapi Seiring berjalannya Waktu Pasti bakalan Ngerasa bosen juga Kalau misalnya Di dalam relationship Itu tuh Nggak ada challenge Yang buat si INTP itu Tertantang Kayak gitu Kayaknya Nggak cuma INTP doang Tapi semuanya Okay Next I wouldn't stay In the nutstick If I knew It was gonna be Days like this Hashtag INTP INTP and crushes INTP Wow I actually enjoy Talking to another Human This is weird And then The FE Tries to kick in TI Nope 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 Okay Just annoying their logic Just enjoying Their logic And the way they think Okay Back at it again TI No We already don't have Enough time To do everyday And discover new stuff Our relationship Would be a waste of time Evi Still wouldn't let go TI Damn Damn it This is bad for us Okay Evi Punches TI In the face TI Okay You won't Okay you won't But we're in trouble now INTP realizing They have crush Oh no We're screwed Ya ada Ya itulah FE dan TI Akan selalu Berperang Di dalam pikiran INTP Karena itu Kita jadi Agak susah Untuk Ngehandle Emosi Apalagi Misalnya Kita punya Crush Kayak gitu Kita bingung Apakah kita harus Approach Orang itu Apakah kita harus Accept feeling Ini Gitu kan Itu Bener-bener Bahkan Berperang Entah itu Cowok Entah itu Cewek Dan akhirnya Si INTP Bakal Mutusin Okay Just get over it Lupain itu Kita enjoy Dengan diri Kira sendiri Karena Again Ketika punya Crush Harus Bilang ke Crush Itu Atau Mungkin Approach Dan Si INTP Takut Rejection Pokoknya Banyak banget Hal yang dipikirin Di otak Dia itu Overtinking Itu Keterlaluan Banget Dan Aku juga Kadang Bener-bener Suck Banget Samai Any Overtinking Akhirnya Ya udahlah Ya Again We use our imagination To have an Imaginat To have a Kind of Imaginative Relationship With This person Itu Jadi Adalah And Tapi memang Agak solid So It's fine Any EFT type Who never Tells Everything About Your Love Like Problems Even To Your Close Friend Me And INTP Only Tell Anything About It To This Best Because I Don't Want My Friends To See My Being Crazy For This One Guy Even Though I Am Love Check INTP Yep Mungkin Kalo Misalnya Gua Cerita Ketika Gua Lagi Overwhelm Sama Itu Perasaan Kayak Gitu Oh Gua Lagi Excited Terus Ada Teman Yang Bisa Gua Curah Perasaan Gua Itu Baru Gua Cerita Gitu Kan Itu Sebenernya Gua Gak Deket Sama Dia Kayak Gitu Tapi Gak Sama Orang Cuma Satu Atau Dua Orang Itu Dan Ketika Feeling Itu Bener Up Tapi Ketika Udah Biasa Udah Biasa Aja Kayak Gitu Dan Memang Kerasa Aneh Banget Sama Dia Extrovert Dan Dia Respon Dengan Blablabla Sebenernya Gua Gak Butuh Itu Sama Gua Coba Butuh Pelampiasan Gata Caranya Gua Handle Feeling Perasaan Gitu Ini Aneh Aneh Gitu 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 Gini Gitu Suka Sama Orang Jadi Se-excited Ini Gitu Dan Itu Bener Hal Aneh Buat ANTP Makanya Kalau Misal Untuk Problem Memang Gak Akan Pernah Cerita Kayak Senang Gua Senang Gua Sedih Banget Itu Enggak Sih Karena ANTP Enggak Mau Dianggap Luma Ntah ANTP Entah Gue Ada Nau Penjelas Aku Enggak Mau Dianggap Luma Sama Orang Lain Jadi Untuk Problem Apapain Itu Entah Masalah Cinta Masalah Hidup Apapain Aku Enggak Pernah Cerita Orang Lain Makanya Aku Enggak Mau Konsultasi Ke Psikolog Ata Psikiatra Karena Bener Aku Dia Orang Lain Mau Dia Peduli Atau Apapun Gue Selalu Solusinya Dan Gue Juga Enggak Butuk Lu Karena Gue Enggak Mau Nyertain Masa Ada Bue Dan Orang Itu Ngerasa Pity On Me Oke This Is Gonna Be The Last For Two Days Oke Hashtag IMTP Mau Curhat And I Need Some Advises I Caranya Maafin Apa Yang Udah Berlalu Walaupun Ada Beberapa Hal Yang Kita Dirahasiain Yang Kita Tahu Dirahasiain Oke Menjawab Dari TXA Hashtag It's difficult For me To forgive And there Is hard To remain Still Inside My heart From My Past I'm Scared Of myself But I Want To Make Kiss With It Terlepas Dari Problem Itu Di Keluarga Atau Di Lingkungan Gitu Kan ANTP Pasti Punya Trauma Di Masa Lalu Gak ANTP Kayaknya Semua Orang Dan Aku Juga Gitu Gimana Caranya Forgive Forgive Gampang Sih Kalau Misalnya Orang Itu Misalnya Orang Lain Orang Itu Bertindah Biasa Kita Juga Bapak Bertindah Biasa Tapi Kita Gampang Forget Ya Kayak Yang Old Scottish Proverbs Forgive Your Enemy But Remember The Beast Name Ya Jadi Kita Bisa Forgive Tapi Kita Gak Forget Apa Yang Udah Lu Lakuin Ke Gue Dulu Dan Aku Juga Punya Apa Ya The Same Experience Di keluarga Baik Keluarga Kecil Keluarga Besar Teman Teman Sekolah Dan Akhirnya Mungkin Itu Ngebuat Aku Jadi ANTP Atau Mungkin Ngebuat Aku Jadi Seperti Sekarang Ini Dan Ber Apa Ya Itu Berefek Ke Aku Yang Gak Punya Transisu Ke Orang Lain Bahkan Untuk Cuma Sekedar Physical Touch Itu Bener Bener Agak Susah Dan Ngerasa Kayak Aku Harus Jauh Jauh Dari Orang Kayak Gitu Ngerasa Ngerasa Gak Nyaman Aja Dan Untuk Make Peace With Myself Beberapa Waktu Lalu Aku Berus Aku Ya Semua Itu Too Much For Me Dan Akhirnya Aku Take On A Trip Yang Mana Aku Ngerasa Takut Ngelakuin Apapun Yang Aku Mau Aku Suka Kayak Gitu Dan Gak Mikirin Terlalu Banyak Tentang Masa Depan Atau Tentang Masa Lalu Itu Jadi Live In The Moment Live In The Present Time Doing What We Enjoy Just Give Our Time To Our Self Yeah Give Our Self To Relax Dan Gak Over Thinking Kayak Gitu Just Do Whatever We Want Gak Usah Terlalu Misalnya Dari Aku Karena Gimanapun Juga Setbacks In Life Gitu Gak Semua Apa Ya Semua Pasti Ngelakuin Itu Gak Terlepas Dari ANTP Atau Bukan Aku Juga Gitu Entah Karena ANTP Entah Karena Quarter Life Crisis Yang Pasti Terima Itu Semua Dengan Lapang Dada Jadikan Itu Sebagai Pelajaran Kayak Gitu Oke Ya It's Kind Of Really Really Long Story Dan I'm Still Learning Karena Udah Lama Juga Aku Nggak Connect With People Gitu Nggak Bicara Di Depan Umum Jadi Agak Little bit Weird When I Have to Talk In Public So It's Kind Of Practicing For Me So Ya Setiap Hari Kita Harus Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Mungkin Juga Orang Berusaha Untuk Jadi Lebih Baik Malah Kita Juga Ya Harus Jadi Lebih Baik Lagi Dari Kita Yang Sebelum Ya Karena Gimanapun Juga Musuh Terbesar Kita Itu Bukan Orang Lain Ya Dan Kita Juga Nggak Bisa Compare Diri Kita Ke Orang Lain Tapi Kita Compare Diri Kita Yang Sebelum Ya Kalau Misalnya Kita Masih Sama Dengan Kita Yang Sebelum Ya Berarti Kita Nggak Berkembang Dan Seharusnya Kita Kecewa Kita Marah Karena Gimanapun Juga Kalau Kita Harus Ngebanding Dengan Diri Kita Sendiri Dan Kita Harus Jadi Lebih Baik Dari Kita Yang Sebelum Dan Itu Kita Harus Progres Setiap Hari Jangan Jangan Cuma Stagnan Pertanyaannya Adalah I have To be Better Than Myself In Yesterday In The Past Kayak Gitu Keep Evolving Keep Growing And See you On The Next Video Bye 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 Bye